Kamu karyawan baru? Merasa asing dengan teman-teman kantormu? Atau mungkin kamu merasa canggung saat berinteraksi dengan teman-teman di kantor? Jangan khawatir! Minlo punya cara yang asik untuk mengakrabkan diri dengan teman kantormu dan membuat kantor menjadi tempat yang lebih menyenangkan. Tidak hanya itu, Minlo juga punya rekomendasi buat kamu agar membuat hubungan kerja jadi lebih dekat dan harmonis. Penasaran rekomendasi dari Minlo apa? Apa? Tonton video ini sampai habis, biar kamu tahu cara untuk mengakrabkan diri sama teman di kantor. Tentunya di luar jam kerja ya. Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan membahas mengenai 5 aktivitas bersama teman sekantor agar lebih akrab. Merasa kurang akrab dengan teman kantor merupakan masalah yang sering dialami oleh banyak orang terutama ketika kamu menjadi karyawan baru di tempatmu bekerja. Tentunya hal tersebut bisa menjadi hambatan untuk kamu berkembang di perusahaan barumu. Oleh karena itu, kamu perlu mencoba untuk berkenalan dengan teman-teman di kantormu. Ada banyak cara untuk kamu bisa mengenal teman kantormu. Salah satunya dengan beraktivitas bersama di luar jam kantor. Nah, Minlo di sini akan memberikan rekomendasi yang bisa kamu lakukan untuk lebih mengenal teman kantormu. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minlo? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut beberapa aktivitas bersama teman sekantor agar lebih akrab. Melakukan kegiatan bersama teman memang mengasihkan. Apalagi kamu punya teman yang memiliki hobi yang sama denganmu. Misalnya bermain game. Bermain game bersama merupakan cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama dan menjadi lebih akrab dengan teman kantor. Kamu bisa bermain game seperti Monopoly, Catur, atau bermain game online bersama. Saat ini, telah banyak game online yang dapat dimainkan banyak orang sekaligus sehingga kamu bisa bermain bersama dengan teman kantormu. Selain menjadi lebih akrab, bermain game bersama dapat meningkatkan komunikasi yang efektif, kerjasama dalam bekerja, serta kedekatan yang dihasilkan membuat bekerja menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Selain bermain game, kamu bisa juga mengajak teman kantormu untuk makan bersama. Kamu bisa mengajak teman kantor ke restoran atau kafe favorit kamu, atau bahkan membuat makan malam bersama di kantor. Kamu bisa memilih menu makanan yang disukai oleh teman kantormu atau mencoba makanan baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Ini akan membantu kamu dan teman kantor untuk lebih saling mengenal selera satu sama lain. Selain itu, kamu bisa membicarakan topik yang menarik selama makan bersama, seperti kegiatan di luar kantor, hobi, atau bahkan rencana liburan. Ini akan membantu kamu dan teman kantor untuk lebih terbuka dan terlibat dalam komunikasi yang lebih baik. Apabila ada film baru yang keluar, kamu bisa menjadikan itu ide untuk mengajak temanmu nonton bersama. Menonton film bisa juga menjadi opsi yang menyenangkan untuk bersantai dan mengakrabkan diri bersama teman kantor. Kamu bisa menonton film di bioskop atau menonton film dengan judul yang sama di layanan streaming lalu mendiskusikannya. Dengan berdiskusi, kamu bisa berbagi pendapat dan tanggapan tentang film yang kalian tonton. Ini akan membuat kamu menjadi lebih mengetahui jenre film favorit temanmu. Dengan begitu kamu bisa memahami karakter temanmu seperti apa. Oleh karena itu, menonton film bisa menjadi opsi untuk kamu lebih mengenal teman kantormu. Apabila kamu ingin kegiatan yang lebih menyehatkan, kamu bisa mengajak teman kantormu untuk berolahraga bersama di akhir pekan. Selain membuat badan lebih sehat dan bugar, olahraga bisa menjadi opsi untuk kamu lebih mengenal teman kantormu. Kamu bisa memulai dengan olahraga yang temanmu sukai. Ada banyak jenis olahraga yang bisa kamu coba, namun di sini Minlo merekomendasikan untuk kamu melakukan olahraga kelompok agar kamu dengan temanmu bisa saling bekerja sama, seperti badminton, basket, atau futsal. Hal tersebut akan membuat kamu dan teman kantormu saling memahami, belajar untuk bekerja sama, serta membuat kamu menjadi lebih kompak, baik saat berolahraga maupun bekerja di kantor. Kalau kamu ingin mengakrapkan diri dengan lebih ceria, karaoke bisa menjadi solusinya. Karaoke bersama teman memang menyenangkan. Bernyanyi bisa membuat penat dan suntuk pun seolah hilang. Pilihan lagu saat berkaraoke pun beragam, ada yang menyukai karaoke dengan lagu-lagu pop, rock, maupun dangdut. Kamu bisa mengajak temanmu untuk berduat bersamamu menyanyikan lagu favoritnya. Hal tersebut bisa membuat kamu dan temanmu merasa lebih dekat, serta memberikan vibes yang lebih positif. Kamu pun dapat saling berinteraksi dengan lebih bebas karena suasana yang tercipta lebih ceria dan lebih intim. Ini akan membantu untuk membangun rasa percaya antara kamu dan temanmu. Nah itu dia rekomendasi dari Minlo untuk kamu biar lebih akrab sama teman kantormu. Kalau Sobat 5 ada rekomendasi lain, tulis di kolom komentar ya. Segitu dulu dari Minlo, jangan lupa cek video Minlo yang lainnya. Terima kasih telah menonton!